Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini Umat Buda merayakan Hari Raya Waisak. Namun perayaan Waisak kali ini masih dirayakan di tengah masa pandemi. Seperti apa jalannya ibadah Waisak kali ini? Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Adini Anissa langsung dari Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat. Kristo, di perayaan Waisak kali ini apa tema dan agenda yang dilakukan atau digelar pada perayaan di Wihara di tempat Anda melaporkan sekarang? Baik Cakri dan juga Pak Mirsa, yang menjadi tema bagi perayaan Waisak tahun 2021 di Wihara Ekayana Arama ini adalah Eling dan Waspada Membangun Kepedilan Sosial di mana melalui Hari Raya Waisak tahun 2021 ini suruh Umat Buda diajak untuk mempraktikan hidup sadar penuh dan juga kasih semesta yang dapat dikatakan ini memang merupakan ajaran utama dari Guru Agung Umat Agama Buddha, Buddha Sakyamuni. Dan juga lewat Hari Raya Waisak ini juga suruh Umat Buda diajak untuk selalu mengikuti jejak Guru Agung Umat Buda dalam mengikuti ataupun yang memang memiliki keperluan sosial yang tinggi. Dan juga di Wihara Ekayana Arama ini sendiri jika kalau kita melihat pada tahun-tahun sebelumnya tentunya sebelum pandemi COVID-19 memang selalu dipenuhi kisaran ribuan umat agama Buddha kisaran dari 8.000 hingga 11.000 umat namun untuk tahun 2021 ini hanya sejumlah pihak saja yang ditunjuk untuk dapat mengikuti perayaan Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama yang jumlahnya dikisarkan dapat berada di sekitar 50 hingga 110 orang saja. Cakri Sekali perayaan Waisak juga dilakukan di masa pandemi seperti apa prosesi upacara puja bakti dan juga mungkin ada jadwal-jadwal upacara yang bisa diinformasikan kepada masyarakat begitu? Berita terkait dengan ritual atau upacara Hari Raya Waisak beberapa informasi yang dapat kami kumpulkan dari pihak Wihara memang tidak banyak yang berubah dari upacara PN Hari Waisak di tahun 2021 ini namun memang untuk pelaksaannya sendiri nantinya akan dilaksanakan secara daring dan dapat diikuti melalui media sosial atau sejumlah akun media sosial milik Wihara Ekayana Arama dan juga selain itu bahwa untuk pengadaan ataupun upacara ritual dan perayaan sendiri tetap tidak ada yang berubah sama seperti biasanya namun dengan menghilangkan sejumlah acara-acara kesenian yang biasanya memang ditampilkan pada saat Perayaan Hari Raya Waisak dan itu juga untuk acara-acara kegiatan ataupun kegiatan secara daring ini memang tetap dilakukan oleh Wihara Ekayana Arama di mana Wihara Ekayana Arama juga membuka ataupun tetap penyelenggarakan ibadah meditasi secara daring yang dapat diikuti di pukul 17.30 dan 18.30 Cakri Kelaporan Anda Pemirsa Depikian Rekan Kristo Suryokusumo dan Jurukamera Adini Anissa melaporkan langsung dari Wihara Ekayana Arama Jakarta Barat